Salam jumpa lagi dengan saya, Haris Santoso. Pada video kali ini, Arbino Series, terutama buat pemula, saya bahas mengenai pengukuran arus AC, alternating current atau arus bolak-balik, dengan menggunakan current sensor HWCT103C. Berbentuk toroid dengan lubang di tengahnya untuk dilalui oleh satu kabel yang dialeri arus, nanti dapat dilihat pada contoh pemasangannya. Soal rangkaian, tidak perlu terlalu dikhawatirkan, karena dibuat sesederhana mungkin, dengan tambahan komponen seminimal mungkin, disertai dengan penjelasan, perhitungan, dan contoh yang memadai. Ini adalah circuit diagramnya. Di sebelah kiri adalah rangkaian CT-nya, kemudian ada rangkaian midpoint. Sebelum masuk ke analog input Arduino, rangkaian midpoint ini sudah saya jelaskan pada video yang sebelumnya. Cara pemasangan CT-nya dapat dilihat pada video berikut ini. Ini adalah kotak tolokan yang jika dibuka, maka terlihat pemasangan CT-nya. Cukup tersembunyi, bukan? Terlihat bahwa ada resistor paralel yang dipasang pada CT. Berapa nilai dari resistor paralel ini? Kita akan menggunakan awis CT 6A dan 6A dengan hasil 1000 dibanding 1. CT ini akan membuat ringnya ring mau sampai 10A. Nah, jadi maksimumnya bisa dipakai 10A. Nah, untuk menghitung bergeran resistor paralel-nya, kita masukkan nilai VCC-nya, yaitu biasanya 5V. Kemudian, expected period RSSR yang akan kita gunakan, misalnya 5A. setelah hasil tetap 1000, sehingga diperoleh peak-to-peak-nya adalah untuk primer di 7,67, dan di secondary-nya dibagi 1000, yaitu 0,5707. Sehingga untuk memperoleh footprint resistance-nya, kita akan berarti dengan rumus ini, diperoleh 353,55 Ohm. Nah, ini, angka ini sulit, sehingga kita melakukan pendekat, yaitu dengan menggunakan 330 Ohm. Dengan demikian, nanti faktor penali yang akan masuk di dalam program adalah 3,0303. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!